Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengusulkan pencabutan gelar Nobel Perdamaian yang disandang Aung San Suu Kyi. Yusril menilai pemimpin Myanmar itu lamban menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil Rohingya. Yusril Izamahendra menjelaskan meski pemberian hadiah Nobel Perdamaian berlaku seumur hidup, namun bisa dibatalkan karena Suu Kyi lamban merespon krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Yusril juga mengkritik pernyataan Suu Kyi yang meminta dunia internasional tidak mencampuri urusan dalam negeri Myanmar. Pada intinya menyarankan kepada Komite Nobel untuk mengevaluasi kembali pemberian Nobel Perdamaian kepada Aung San Suu Kyi Oleh karena Nobel Perdamaian itu diberikan kepada seseorang itu meletak seumur hidup. Jadi bukan saja sebelumnya dia telah berjasa dalam menegakkan perdamaian dan mencegah kekerasan, tapi sepanjang hidupnya dia juga berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya untuk menegakkan perdamaian.